selamat menikmati baiklah teman-teman apa kabarnya tentunya sehat-sehat selalu ya baiklah untuk pertemuan kali ini saya akan melanjutkan lagi seri belajar komputer ya ada pun judulnya untuk kali ini cara mempercepat copy file besar dengan teracopy jadi kalau kita meng-copy file-file dengan jumlah yang dengan kapasitas besar ya misalkan 2GB itu pasti sangat memakan waktu ya kalau kita meng-copy apalagi kita menggunakan fasilitas copy standar dari Windows alangkah baiknya kalau kita meng-copy file-file yang besar itu kita gunakan teracopy ya teracopy ini kelebihannya pertama dia lebih cepat kedua dia bisa disini dia bisa melewati file yang susah dibaca karena berada di bad sektor hadis yang rusak bisa juga dia mempunyai kemampuan untuk recovery recovery recover recover bila terjadi error pada file tersebut ya ya disini kita belum ada teracopy jadi langkah awalnya kita install dulu teracopy nya ya kita buka dulu disini di dripd itu ada nah ini ada teracopy ya nah disini kita install dulu teracopy nya ini ada coba kita jalankan dulu teracopy nya kita install ya kita ambil i accept oke kita ambil next ya next lagi ya ini dia di copy di program file teracopy ya kita next aja nah ini ada install teracopy as normal version atau portable version ya disini juga create a desktop shortcut ya nah disini kita ambil normal version saja dan disini kita ambil create ya create kita bikin dia di shortcut nya ya kalau sudah kita next ya kita tunggu sampai selesai nah ini dia sudah selesai ya tinggal kita next aja ya dia sudah proses mau copy nah ini sudah kita finish ya nah ini teracopy ya teracopy nya seperti ini ini kita kita tutup aja dulu ya kita tutup nah ini juga kita tutup nah sekarang kita coba meng copy ya misalkan kita ada file nah file ini ya file microsoft office pro 2016 ini kalau kita lihat nah itu size nya 2,25 giga ya misalkan mau kita copy dari drip D ini ke drip C caranya kita klik kanan kita ambil copy nah kita ambil teracopy ya nah ini kita apa kita salin ya oke kita salin ya sekarang kita pilih tujuan tujuannya kemana oke kita pindahkan ke C ya kita copy ke C nah jadi dia copy ke C select folder sudah di C aja ya oke nah ini dia sedang meng-copy tuh kita lihat kecepatannya ya dia lebih cepat juga dia lebih hasil copyannya lebih lebih bagus ya artinya dia tidak akan mengalami kerusakan ya terkadang kita meng-copy dari copy fasilitas Windows itu kadang-kadang file nya ada yang error sedikit ya jadi rusak ya file nya nah disini dia menggunakan teracopy ini dia lebih lebih bagus dia lebih lebih efektif dan lebih kesuksesannya lebih tinggi ya ya kita tunggu sampai dia selesai meng-copy jadi seperti inilah langkah-langkah kalau kita mau meng-copy file ya apalagi file-file yang jumlah kapasitas besar ya ada yang sampai 4GB ya 10GB nah seperti ini cara meng-copy nya ini lebih cepat ya nah kalau kita lihat dia cuma tuh cuma beberapa detik ya nah seperti itu ya kalau kita lihat di C dia sudah ter-copy ini file-nya jadi seperti inilah untuk memindahkan juga sama ya tapi kalau memindahkan ini file yang di sumbernya akan hilang dia akan pindah ke tempat tujuan ya jadi hampir sama saja coba kita nah Camtasia ini ya kita coba klik kanan kita ambil teracopy nah kalau tadi perintahnya salin salin itu untuk meng-copy nah kalau ini pindahkan nah kalau pindahkan ini dia untuk memindahkan artinya file yang sumbernya akan hilang dia akan dipindahkan ke drip tujuannya ya oke bagi yang baru pertama kali menonton video ini jangan lupa di like subscribe di komen bila ada pertanyaan bisa nanti akan kita bahas bersama dan di share ke teman-temannya yang juga ingin belajar komputer ya disini saya menggunakan Windows 8 sebetulnya dia Windows 7 Windows 8 atau Windows 10 bisa ya menggunakan teracopy ini dan terakhir jangan lupa loncengnya diaktifkan biar bisa melihat terus video-video dari channel Yahya AR ini saya cukupkan sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita tutup ya selamat menikmati